hai oke teman-teman ini adalah proses pembuatan melubangi untuk kipas dengan diameter 61 ya ini biasanya digunakan untuk kapal dengan brosok di atas ratus dan anda bisa lihat sendiri hanya kemudian untuk acara selanjutnya yaitu dengan melubangi dengan putaran RPM nya yang cukup sedang karena ini membutuhkan proses seliti yang sangat selesai sekali guys karena kalau ini belum akan menyebabkan tempat ini enggak baik untuk memasang oke guys dan ini adalah teknisnya gajah ini adalah teknisnya gajah ini enggak sembarangan orang bisa deh karena ini perlu ketelitian yang sangat dalam sekali oke kita bisa berlanjut lagi setelah kipas ini selesai nanti akan melalui proses yang lain-lain yaitu dengan melubangi setiap oke-kepap dan campurin paku selamat menikmati Oke guys, setelah melakukan proses pembubutan, dan ini adalah penelesaannya, dan ini akan diangkat. Ini sangat kencang sekali guys ya, karena kalau tidak kencang, lepas bisa menghantam orangnya guys, jadi maksimal, harus maksimal cara pengoperasiannya, cara mengencangkannya. Ini guys ya, penghantar penurunannya bisa menghentikan keren seperti ini ya guys. Dan Anda bisa lihat sendiri, ini bobotnya terjagungin. Karena bobotnya tiga kewinta lebih, maka menggunakan keren guys. Jadi kalau diangkat orang itu, kalau orang tua tak akan mungkin keren. Makanya ini sehingga sudah tangguh sekali menggunakan keren ya. Oke guys. Setelah melalui penurunan, kita menggunakan alat strap ini untuk membuat lupang. Itu guys ya. Kita tutup adu. Belum di proses. Oke guys ya. Ini adalah alat strap guys. Ini guys ya. Ini dia meternya sangat lebar sekali guys ini guys. Oke guys, kipas ini Anda bisa lihat sendiri ya. Dengan ukuran 56 x 38 in ya. Nah ini ukurannya ini ya guys. Ini digunakan untuk kapal dengan broson di atas 100 di atas. Dan ini kita akan melakukan proses penyertian ya. Nah ini nanti kita bikin lubang seperti ini. Nanti akan ada skillnya guys. Oke kita nanti berlanjut ya. Oke guys. Kalau kita melakukan proses mata lubang jumlah. Kemudian kita membuatnya yaitu ispi ya. Untuk mati ini, kita bisa dibuat. Jadi kita ubahnya ya. Dan cara kerja alat ini sekejap kolter ini seperti ini guys. Jadi sekelat ini cara kerjanya keluar masuk seperti ini guys. Anda bisa lihat sendiri ya. Anda bisa lihat sendiri betapa canggungnya alat ini guys ya. Terima kasih. 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 Setelah melalui proses finishing. Kemudian ini nanti akan diangkat ya. Dan ini asnya. Ini lubang springnya nanti akan dipasang di sini guys. Kemudian kipas itu nanti akan dipasang guys. Oke. Apabila Anda menyukai konten ini silahkan like komen dan subscribe. Jangan lupa share ya guys ya. Kita akan memperkenalkan cara kerja bengkel yang lainnya. Oke guys. Terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih tidak bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati oke guys kemudian kita melakukan proses pengangkatan setelah proses ini selesai kemudian kipas kapal ini dimasukkan ke Asia ini ya selamat menikmati mungkin kalau kita hari-hari tahu yang kunci sepinya itu ini ujung untuk bagian sini nantinya ada kalau bahasa ngelayan itu klan tersebut ini sudah kategori sudah pasti kalau kita kencang seperti ini berarti pekerjaan sudah selesai guys ya tinggal nanti pipas ini bisa dibawa ke depan untuk dipasang guys ya dibersihkan dulu jadi geram-geramnya ke situ sudah bersih siwada gunung sama sekali untuk dimasukkan ke lubang pipas tadi oke guys ya terima kasih guys apabila anda menyukai konten ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya jangan lupa share guys ya terima kasih guys oke guys ini adalah tahap akhir finishing ya jadi murnya itu dipasangkan untuk mengecek bahwa virusnya itu sudah benar-benar oke ya kemudian setelah itu untuk selanjutnya yaitu dengan kita mengencangkan agar nanti tidak dipasang dengan pukaran ketempatan tinggi itu tidak oke oke kemudian kita menggunakan kunci ya kunci ini biasanya kita bikin ya dari plat dengan ketebalan kemudian kita pasang menggunakan kunci ini nah itu dipasangkan kita pukul-pukul paru oke setelah ini selesai kemudian pipas ini siap untuk dibawa ke kapal yang sudah dipersiapkan oke guys terima kasih guys inilah tata cara merakit kipas kapal ya dengan groscon di atas 100 oke guys oke guys terima kasih untuk selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe-nya dan jangan jangan lupa share ya agar channel kami terus bisa berkembang dan silahkan tunggu untuk channel berikutnya untuk sesi berikutnya guys ya oke terima kasih guys